Oke, selamat datang di Youtube channel saya. Kembali lagi bersama saya, E-CAD Tutorials. Hari ini kita akan menggambar bat modeling ya, yang tutorial 17. Gambarnya seperti ini. Oke, kita sepakat aja ya, kalau ini tampak samping aja deh. Nah, tampak sampingnya mana? Ini aja dah. Ini atau ini. Ini tampak depan, berarti kita gambarnya dari sini ya. Oke. Oke, kita klik New. Setelah itu kita pilih model. Kita klik. Ini, kasih judul 3.17 for cut bracket. 3.17 for cut bracket. Cut bracket. 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 Satu. Oke. Ini tampak depan, ini tampak samping ya. Kita gambar dari tampak samping aja. Cut. Sini. Oke. Kita putar-putar dulu. Oke. Dari sini kita gambar. Oke. Gambarnya seperti ini ya. Gambar dari sini, 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 sini. Sini. Oke. Mulai. Kita pilih yang namanya profile. Setelah klik profile, kita gambar semirip mungkin. klik, klik miring gak apa-apa. Oke. Yang penting bentuknya menyerubah dulu. Lalu kita kasih ukuran. Sini, tebalnya 20. Kita klik dua kali pada garis ini. 20. Enter. Lalu yang sini 16. Kita klik, lalu kita vertikalkan terlebih dahulu. Kita beri ukuran dengan klik tombol D pada keyboard. Klik sini dengan sini. Yaitu 16. 16. Enter. Yang sini 20. 20. Enter. Lalu yang atas tingginya 52 ya. Dari sini sampai sini 52. Klik D pada keyboard. Klik dari sini sama sini. 52. Klik 52. Enter. Oke. Setelah itu kita luruskan dari sini sama sini ya. Sini dengan sini dengan sini. Eh. Eh. Tidak bisa digeser. Oh. Bisa. Sini dengan sini. Bisa gak? Ya lurus. Tidak bisa guys. Oke. Kita lihat aja panjang totalnya berapa ya. Dari sini ke sini 20. Dari sini ke sini 82. Terus R nya 22. Kita butuh kalkulator. Oke. Buka kalkulator. Pertama 20. Tambah 82. Terus tambah lagi R nya. Adalah. 22. 124. Oke. Klik D pada keyboard. Klik D pada keyboard. Klik sini dengan sini. Sini. 124. Enter. Ini juga sama. Klik D pada keyboard. Klik dari sini dengan sini. 124. 124. Enter. Oke. Setelah itu kita kasih dimensi ya. Ini ke sini 13. Klik D pada keyboard. Klik sini dengan sini. 13. Oke. Mantap. Sedangkan. Ini ke sini adalah 64. Klik D pada keyboard. Gak usah langsung sini aja. 64. 64. Oke. Sudah 64. Sketch is fully constraint. Oke. Sketch sudah fully constraint. Sekarang kita akan extrude. Berapa panjang bisa dari sini ke sini ya. Oke. Sini ke sini aja 22. Berarti 44. Karena dua kalinya F ini sketch. Kita. Isometri kan. Kita pilih extrude. Kita. Klik 44. 44. Enter. Cancel. Oke. Lanjut. Kita beri R. 22. Kita pilih edge plane. Kita isi dengan 22. Klik di sini. Di sini. Oh. 22. H. Blank. Radiusnya 22. Klik di sini. Sini. Enter. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Oke. Oke. Setengah jadi. Atau setengah menjadi. matang. Kita. Lalu. Ya. Sini. R nya berapa ini. Kalau gini nih. Oh. Ya udahlah. Skip dulu guys. Kita bikin lubang aja dulu ya. Lubangnya 22. Pertama kita klik sketch. Klik di sini. Lalu klik OK. Terus pilih. Lingkaran. Di sini. Terus seret. 22. Enter. Lalu kita finish. Kita pilih extrude. Kita isometrikan. Biar keren. Klik sini. Putar balik. Value nya kita. Through all. Tarik aja sampai bawah ya. Kita subtract. Kita apply. Oke. Sudah berlubang ternyata. Selanjutnya kita. Bikin. R 14. Di sini ya. Kita pilih. Edge plane. Ketik 14. Pada tebal keyboard. Enter. Lalu kita pilih sini. Pilih sini. Kita apply. Kita cancel. Oke. Hampir jadi. Saudara-saudara. Oke. Selanjutnya kita akan membuat. Sebuah. Apa ini namanya. Ya. Inilah namanya. Apa ya. Slot lah. Oke. Kita klik. Sketch. Klik di sini. Klik OK. Kita buat. Yang namanya. Circle. Kita. Berikan ukuran. 16. Tulis 16 di sini. Enter. Ceplak. Eh. Teringat. Nama pak manager. Oke. Di tengah. Di tengah. Oke. Sudah di tengah. Klik garisnya. Lalu. Klik kanan. Convert to reference. Setelah itu. Kita berikan jarak. Dari sini ke sini. Atau dari titik. Eh. Pinggir. Sampai titik. Pusat lingkaran. Adalah. 20. Kita klik di pada tebal keyboard. Klik sini dengan sini. Tulis 20. Enter. Oke. Mantap sekali bosku. Kita pilih garis. Klik sini. Klik L lagi. Kita klik. Antara garis ini dengan ini. Kita proses tangent. Kita juga proses tangentnya sini. Tangent bro. Tangent. Ayo. Oke. Sudah tangent. Selanjutnya kita pilih trim. Sudah proses. Trim. Kita pilih garisnya. Oke. Sudah di trim kan. Oke. Keren sekali bosku. Selanjutnya kita proses. Penambahan line. Klik line. Di ujung-ujung. Kita klik garisnya. Kita vertikalin. Oke. Setelah vertikal kita tarik ya. Set. Oke. Skate is fully concerned with one outer dimension. Udah teka sini. Oke dah. Gak apa-apa. Ini kesini. Bisa gak. Yang gak bisa coinciden ya. Beda sama Solidworks. Nantilah kapan-kapan kita bahas Solidworks ya. Jadi level dasar aja. Gak apa-apa dah. Oke. Kita kasih dah 20 disini. 20 bosku. Enter. Oke. Close. Sketch is fully constrained. Finish sketch. Kita isometrikan. Lalu kita pilih extrude. Klik disini. Putar balik ke bawah. Oke. Sepertinya berhasil. Jadi bosku. Setelah jadi. Kita. Lakukan. Proses hide. Di sketchnya ya. Karena gak indah nih. Kalau ada ini nih ya. Kita sketchnya ke minus. Datumnya kita minus. Close. Terus kita pilih render. Kita pilih terus shading. Ente mau kasih warna apa bro. Kita kasih warna putih. Oke. Gak macem re. Kita kesini. Irang. Hitam. Gak apa-apa. Terus kuning aja dah. Kuning. Kuning. Oke. Sudah jadi re. Oke. Sudah jadi. Ganteng sekali kan. Desain kita. Oke. Silahkan. Dipelajarilah software NX. Simen ini. Karena. Di Indonesia masih jarang. Yang belajar software NX. Sedangkan. Demand atau kebutuhan di perusahaan itu mulai banyak. Seperti perusahaan-perusahaan Cina. Di Batam. Di Indonesia. Mereka sekarang. Sekarang sudah mulai booming ya software ini. Oke. Terima kasih. Sekian saja pertemuan. Pada hari ini. Terima kasih. Dukung terus channel saya. Agar tetap berkembang. Tetap. Menjadi. Menjadi apa. Krik. Oke. Terima kasih. Thank you. Selamat. Belajar. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you. . . Terima kasih.